Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Bianca Tutorial Begini teman-teman, sampai saat ini yang namanya 4000 jam tayang Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konten kreator pemula Untuk bisa dimonet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Tapi untuk 1000 subscriber rupanya lebih mudah Kita kejar, kita cari itu lebih mudah Tapi kalau untuk 4000 jam tayang itu ternyata memang agak sulit Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang permanen Ada sebuah tip yang akan saya sampaikan Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas video Apa yang dimaksud dengan kualitas video Di sana adalah kualitas gambar Kemudian kualitas suara Kualitas pencahayaan Bagaimana cara kita melakukan editing Dan yang paling penting dan tidak kalah pentingnya disini adalah Isi daripada konten itu sendiri Menarik atau tidak Oleh karena itu buatlah konten sesuai dengan peminat penonton Dan jangan bikin konten sesuai dengan peminat kita Kalau bikin konten sesuai dengan peminat kita Itu repot Tapi kalau bikin konten sesuai dengan peminat penonton Itu pasti saya ingin banyak yang menyukai Jadi yang pertama tadi tingkatkan kualitas video Yang kedua buatlah konten yang memiliki topik yang sedang trend Yang sedang viral Meningkatkan peluang muncul di pencarian Kalau kita membuat konten Dari sesuatu yang sedang viral Atau sedang trending Itu akan sangat sekali ditemukan di pencarian youtube Dan lebih mudah untuk direkomendasikan Untuk mencari topik atau trend Atau video yang sedang viral Itu teman-teman bisa menggunakan fitur yang sudah disediakan youtube Misalkan seperti fitur youtube trend Kemudian bisa menggunakan google trend Atau bisa menggunakan keyword planner Di sana silakan teman-teman mencoba untuk riset untuk mencari Nanti akan bisa menemukan video-video yang lagi trend di sana Yang lagi viral Kalau kita bikin video yang lagi trend Itu saya lebih mudah untuk direkomendasikan oleh youtube Kemudian berikutnya Teman-teman buat tamel Tamel disini tidak kalah pentingnya ya Penonton kadang-kadang tidak melihat judul dari video kita Tetapi dia melihat tamel Tamel yang begitu menarik Itu dapat meningkatkan CTR Jadi rasio klik Dengan peningkatan rasio klik atau CTR itu Maka video kita juga akan lebih mudah direkomendasikan Tamel yang baik itu adalah Buatlah warnanya yang kontras Warna yang kontras Menyolok atau kalem sekalian Kemudian bentuk teks yang jelas Teks yang bisa mudah dibaca Walaupun teks itu bentuknya kecil tapi jelas untuk dibaca Jangan menggunakan teks yang aneh-aneh Yang melingkar-melingkar Melengkung-melengkung Akhirnya sulit untuk dibaca Dan akhirnya penonton akan meninggalkan Nah untuk membuat tamel itu saya bisa Biasanya saya menggunakan kanva Atau menggunakan piselet Tapi juga ada yang menggunakan photoshop Atau menggunakan pisat Kemudian yang berikutnya adalah Optimalkan judul Dan deskripsi Sehingga pada saat kita membuat judul Itu harus sesuai dengan Konten yang teman-teman buat Judulnya menarik Membuat orang ingin melihat Tetapi setelah kita melihat isinya Tidak sesuai dengan judul Maka penonton akan meninggalkan Jadi buatlah judul yang sesuai dengan isi konten Kemudian deskripsi Buatlah deskripsi itu menjelaskan isi Daripada judul Dan disana ada kata kunci yang bisa kita selipkan Nah kata kunci yang kita buat disini Ini juga harus sesuai dengan judul Misalkan Teman-teman membuat Cara membuat kue Cara membuat kue Buatlah kata kunci seperti ini Cara membuat kue coklat Lembut dan mos Jadi lebih spesifik Kata kunci itu lebih spesifik Tidak sifatnya umum Misalkan judul videonya Memancing ikan Itu masih umum Buatlah kata kuncinya Memancing ikan Di pinggir kali Jadi lebih spesifik Yang keenam Teman-teman bisa Memanfaatkan fitur Live streaming dan Lelis Karena di youtube sekarang Kita dikasih kesempatan Untuk melakukan live streaming Dan itu Durasi tontonnya juga tinggi Lakukan selama Dua minggu Berturut-turut Kita akan bisa tahu hasilnya Satu jam Atau dua jam Sudah cukup Dan untuk melakukan live streaming Kita tidak perlu sesuai dengan materi Yang penting kita ada silaturami Dengan teman-teman kita yang lain Dan setelah Kita lakukan live streaming Itu nanti juga akan Bisa direkomendasikan oleh youtube Dan durasi tontonnya juga akan bagus Yang kedua Teman-teman bisa melakukan Atau membuat playlist Tetap Dengan playlist itu Kita Susun atau kita atur Dengan menggunakan kolaborasi 131 Jadi satu hp Itu bisa Kita buat Sepuluh Jemil Kalau teman-teman Punya dua hp Bisa dibuat Sepuluh jemil lagi Berarti sudah ada Dua puluh jemil Tadangan Itu bisa Bisa kita gunakan Nah Untuk melakukan Untuk membuat playlist Itu teman-teman Bisa melihat video saya Yang Yang lalu-lalu itu Juga ada di sana Jadi kita susun 131 Di playlist tersebut Maksudnya Maksudnya 131 Yaitu yang pertama Yang satu Itu adalah Video besar Yang satu Judul Satu judul Dengan video kita Ya temanya sama Misalkan Mancing Ya tema mancing Mukbang Ya tema mukbang Jalan-jalan Ya tema jalan-jalan Karena Video saya Temanya Tanang tutorial youtube Jadi saya membuat Kolaborasi Dengan video channel besar Mengapa Video channel besar Karena di sana Dia sudah mempunyai Subsid yang banyak Sama-sama Tutorial Jadi yang pertama Kita Pasang dulu Video Channel besar Kemudian Yang ketiga Itu video kita sendiri Dengan judul Yang berbeda Bisa video yang terbaru Video yang sudah Satu minggu Dua minggu Atau video yang sudah Satu bulan Kita upload Kemudian Yang kelima Itu Kita kembali Kembali lagi Ke video Channel besar Kemudian Tiga lagi Video kita Dengan judul yang Perbeda Dan ditutup dengan Video channel besar Itu juga akan Mendapatkan Durasi tonton Yang Banyak Durasi tonton Yang tinggi Itu teman-teman Yang bisa Saya Sampaikan Bagaimana Cara kita Untuk Mencapai Atau mengejar 4000 jam tayang Secara Permanen Sekian Dan terima kasih Kita berjumpa Pada tutorial Yang lain Salam sukses Untuk youtuber Pemula Jangan putus asa Di tengah jalan Sekian Pemula Pemula Jangan lupa Jangan lupa